Sorotan lain, Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan penanganan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo ditangani secara profesional. Bereskrim hingga propam diminta melakukan pendampingan. Jenderal Sigit mengatakan hasil dari asistensi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul saat ini telah naik ke tingkat penyidikan. Kapolri belum mempublikasikan nama pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yang terakhir dengan salam presisi. Saya sudah beritakan agar prosesnya harus betul-betul ditangani secara profesional. Nah, karena itu di dalam setiap tahapannya bergampingi barisrim propam yang minta turun. Sehingga setiap tahap yang berjalan itu betul-betul profesional. Pesan saya dilaksanakan cermat, profesional, tidak arogan. Kami membuka ruang agar ini bisa diawasi, bisa disupervisi oleh KPK ataupun dari unsur eksternal lainnya. Sementara itu, Polda Metro Jaya memeriksa wakil ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo sebagai saksi ahli. Saud menegaskan soal foto yang beredar pertemuan Firly dengan SYL seharusnya komisioner KPK tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara. Para pimpinan KPK juga seharusnya mengetahui dan saling memberi tahu jika melakukan pertemuan dengan pihak lain. Tahun 2004 sampai 2018, paling tidak itu di KPK ada 90 surat keputusan pimpinan. Itu yang mengatur semua KPK itu harus seperti apa bekerjanya. Yang saya terakhir di sana yang saya ingin adalah tahun 2018 itu mengenai tata kerja. Tata kerja KPK itu diatur. Alasan apapun, kata-katanya kan begitu kan? Dengan alasan apapun tidak boleh bertemu. Itu di pasal 36-nya. Di pasal 65-nya dipidana 5 tahun. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandan, menyatakan PPATK sudah mengecek dokumen cek 2 triliun rupiah milik SYL atas nama yang tertera seiring melakukan penipuan dan terindikasi palsu. Modus pelaku adalah meminta bantuan uang administrasi. Penyuapan petugas bank dan petugas PPATK agar dana cair dengan janji komisi beberapa persen dari nilai dokumen palsu itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.